Tim Evos dan Louvre bermain imbang satu-satu dalam pertandingan terakhir kualifikasi tertutup Grup B Piala Presiden eSports 2019. Meski bermain timbang, tim Louvre dipastikan lolos ke babak Grand Vinyl. Pertandingan kualifikasi tertutup Grup B Piala Presiden eSports 2019 mempertimbangkan Evos melawan Louvre di Grand Studio Metro TV Jumat Siang. Menggunakan sistem poin, di babak pertama tim Louvre mendominasi jalannya pertandingan. Menorehkan 19 skill dengan durasi 13 menit 3 detik, Grup dan kawan-kawan sukses mengunci kemenangan di babak pertama. Skor 1-0 untuk keunggulan Louvre. Di babak kedua tim Evos tampil sangat agresif. Serangan demi serangan dilakukan oleh Jess No Limit dan kawan-kawan. Membukukan 23 kill, Evos sukses mengunci kemenangan di babak kedua. Imbang dulu menjadi satu-satu. Ada sedikit salah draft. Sama, ke-expect aja sih sama Evos. Tiba-tiba bisa draft begitu, diginya sama beliriknya nyusahin banget. Dari kita sih cuma masalah draft sih. Draftnya aja. Yang perlu dievaluasi ya. Ya mungkin kita perlu ngeliat di gamenya musuh. Di musuh yang kita lawan kira-kira mainnya seperti apa. Dan kita kalahnya kenapa. Itu mungkin kita harus pelajarin juga sih. Kompakan pastinya ngaruh juga ya. Dan ya makanya kita itu sih pengen pelajarin. Maksudnya kita itu kalahnya kenapa gitu kira-kira. Jadi supaya kita disperbaikin lah istilahnya. Meski harus berbagi satu poin, tim Lurri sukses mengunci satu tempat di babak grand final Piala Presiden eSport 2019 yang akan digelar di Istora Senayan 30 dan 31 Maret mendatang. Dari Jakarta, Beberadito, Don Bosco, MitroTV.